Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan mobil rental dengan identitas palsu. Lima pelaku penipuan dan penggelapan mobil rental di Lampung sudah ditangkap pada 21 Februari lalu. Pelaku memausuhkan identitas KTP dan kartu keluarga untuk meyakinkan korban. Dikutip dari tribunews.com, perkara ini dibenarkan oleh kaset reskrim Polresta Bandar Lampung ke Polo Devi Sujana pada selasa 22 Maret 2022. Dalam perkara ini, polisi mengamankan lima orang tersangka berinisial IL, RZ, ZK, YZ, dan AG. Devi mengungkapkan para tersangka diamankan berdasarkan dari laporan para korban. Korban merupakan pemilik usaha jasa rental mobil yang berada di Bandar Lampung. Devi menjelaskan terdapat lima korban pemilik rental mobil yang masing-masing menyewakan satu unit mobil kepada pelaku. Modusnya, pelaku berpura-pura menyewa mobil kepada korban menggunakan identitas palsu. Setelah berhasil menyewa mobil, pelaku kemudian menjual dan menggadaikan mobil tersebut. Berdasarkan keterangan dari pelaku, mereka sudah beraksi selama tiga bulan. Satu mobil Pajorosport berhasil digadai pelaku seharga Rp145 juta. Sementara jumlah mobil yang digadai sebanyak empat unit dan korban sebanyak lima orang dari tempat rental yang berbeda. Ada pun peran pelaku IL sebagai pencari kontrakan dan sebagai pencari target. Inisial RZ melakukan transaksi sewa mobil, jual-beli mobil, dan pemodal sewa rumah. Inisial YZ berperan membuat KTP dan KK Pausu serta menerima uang hasil penjualan. Inisial YZ berperan melakukan transaksi jual-beli mobil, pemilik rekening penjualan, dan penerima hasil penjualan. Sementara inisial AG berperan membantu dalam proses sewa dan jual mobil. Sementara inisial AG berperan membantu dalam proses sewa dan jual-beli mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.